Ada orang sholat rajin, zikir rajin, ngaji rajin Tapi kalau di urusan sedekah ntar dulu Pelit, kikir Sedekah berinfak Berinfak itu ngobatin hati kita dari sifat pelit Wama yuga syuhah nafsi Orang yang beruntung itu ketika dia disembuhkan dari penyakit kikir yang ada di dalam hatinya Yang misalnya menyebuhkan penyakit kikir apa ya? Berinfak sedekah Berinfak Itu yang bisa ngobatin penyakit pelit Setiap manusia pasti ada rasa, oh sayang Mendingan gini, mendingan gitu Eh, harta yang paling kita suka, kirim ke akhirat Bawa mati, jangan ditinggal di dunia Harta yang paling kita suka Kamu sukanya apa? Wah, ini emas perhiasan yang paling saya suka Bawa mati, bawa ke kubur, jangan ditinggal Ini mobil yang paling saya suka Suka? Iya, mobil koleksi saya Bawa mati, bawa ke akhirat, jangan ditinggalin yang kamu suka Di dalam pelajaran kita kali ini Kita mengkaji hadith Rasul S.A.W. Terakhir dalam bahasan yang lalu Kita sampai kepada hadith Nabi Muhammad Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Dalam musnadnya, hadith Hasan Beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah bersabda Syafa'ati Li ahlil kabair min ummati Syafa'atku Syafa'atnya Nabi Muhammad Untuk para pelaku dosa besar dari Umatnya Nabi Muhammad Ini menunjukkan betapa rahmat dan penuh kasih sayang Yang Rasulullah S.A.W. Dan syafa'ah Syafa'ah itu adalah sesuatu yang benar Sesuatu yang hak Dan syafa'ah Tidak ada orang yang bisa memberikan syafa'at Kecuali dengan izin dari Allah S.W.T Hatta Nabi Muhammad Nabi Muhammad Awalu syafi'in wa musyafa'ah Adalah manusia pertama yang mendapat syafa'at Yang mendapatkan izin dari Allah Dan awalu syafi' Manusia pertama yang paling agung dalam memberikan syafa'at Dan syafa'at Ada yang sifatnya mengeluarkan orang Dari neraka Ataupun juga sifatnya Mencegah orang sebelum dia masuk neraka Ataupun sifatnya Mengangkat derajat seseorang Kepada derajat yang Yang lebih tinggi yang ada di atasnya Ada lagi syafa'at yang terbesar Syafa'at yang terbesar Atau disebut Al-Mogam Al-Mahmud Kedudukan yang terpuji Kedudukan yang paling tinggi dalam syafa'at Adalah syafa'at yang diberikan kepada semua muslim dan kafir kebagian Hah? Kafir? Iya Itu syafa'at dalam bentuk Mempercepat proses perhitungan di padang mahsyar Artinya Yang mestinya masuk sorga segera cepat diproses Yang mestinya masuk neraka segera cepat diproses Tanpa penantian panjang di padang mahsyar Sebab sebagaimana disebutkan Bahwasannya manusia di padang mahsyar tersebut Mereka itu Demikian banyak Sejak manusia diciptakan Semua manusia dikumpulkan Dan keluar dari satu lubang kecil di muka bumi ini Satu mayat Di balik satu mayat ada seribu mayat Sepasang telapak kaki Berdiri di muka bumi ini Di atas sepasang telapak kaki Ada seribu pasang kaki Dan manusia Bagaikan lautan Saling tindih Ombak satu sama satu Di atas lainnya Ada yang berada di lapisan paling bawah Ada yang di lapisan tengah Ada yang di lapisan atas Ada pun Keringat Mereka dilanda kepanasan yang sangat pedih Sangat panas Mataharinya udah gelap gulita Mataharinya musnah Yang tersisa hanya panasnya Seolah-olah Jarak matahari ke kepala itu Hanya satu mil Satu mil Apakah satu mil 1,6 kilometer Atau Satu mil Tau mil Mil itu apa? Itu satu celak mata Celak mata Itu disebutnya mil Cuma segini panjangnya Jadi jaraknya dari kepala ke matahari Cuma segitu aja Seperti Mil Mil itu Apakah mil yang 1,6 kilometer Bayangkan matahari jaraknya 10 kilometer Panas Panas Matang kita Apalagi Satu kilometer La ilaha illallah Seandainya jaraknya matahari dari kepala kita seribu kilometer Udah hancur dunia ini La ilaha illallah Ini yang tersisa panasnya Yang tersisa panasnya Dan manusia dilanda ke gelapan Yang gelap gulita Bercucuran keringat Ada yang terendam keringat Sampai ke mata kaki Ada yang terendam keringat Sampai ke lutut Ada yang sampai ke pinggang Ada yang sampai ke leher Ada yang sampai ke hidungnya Ketutupan Ada juga Yang sampai Apa namanya Tenggelam dalam keringatnya sendiri Dan mereka menanti Bukan sehari Bukan dua hari Seandainya lima menit aja Kita gak kuat Apalagi sejam Apalagi dua jam Apalagi sehari Apalagi dua hari Apalagi seminggu Apalagi sebulan Dibiarin itu sama Allah Ta'ala Berlalu lama Sampai berapa lama Lima puluh ribu tahun Lima puluh ribu tahun La ilaha illallah Innahum ya raunahu ba'idah wa narahu Gariba yawmatakunus sama'u kalmuhul Watakunul jibalu Kal'ihin wala yas'alu hamimun hamima Menakutkan Di hari kiamat tersebut Maka orang-orang kafir Menjerit Menjerit Apa jeritan mereka Ya Allah selamatkan kita Dari tempat ini Walaupun ke neraka Dikiranya neraka Lebih ringan daripada itu Gak tanya neraka Lebih dahsyat Nah disitu Maju Orang-orang datang ke Nabi Adam Minta Bilang sama Allah Jangan dibiarin kita begini Proses cepat Adam bilang Bukan saya orangnya Yang berani ngomong Datang ke Nuh Nuh bilang Bukan saya orangnya Yang berani ngomong Semuanya Tuhan Nabi-Nabi Nabi-Nabi bilang Hari ini Tuhanku Murka Kemurkaan yang gak pernah Terjadi sebelumnya Dan gak akan terjadi Setelahnya Saya gak berani ngomong Kalau saya ngomong Akhirnya saya yang kena Saya pernah bikin salah Nabi Adam bilang Saya dulu pernah makan buah terlarang Sudah diampuni Nama Allah Ta'ala Tahu-tahu Allah lagi murka Saya sebut-sebut Akhirnya saya kena Enggak Bukan saya orangnya Datang ke Nuh Nuh bilang Bukan saya orangnya Anak saya aja gak selamat Saya waktu itu pernah minta Agar anak saya diselamatkan Ditegur oleh Allah Ta'ala Saya udah dimaafkan Kalau tahu-tahu saya ngomong Akhirnya saya kena Dipersalahkan atas Kejahatan anak saya Atau istri saya Datang ke Ibrahim Ibrahim juga bilang Bukan saya orangnya Datang ke Musa Musa bilang Bukan saya orangnya Nabi Musa menyebutkan Saya pernah bunuh orang Waktu itu Fawakadzahu Musa Fagadu'ale Bukan saya orangnya Datang ke Isa Isa bilang Bukan saya orangnya Jadi mereka tuh udah tahu Mereka udah tahu Ada orangnya Sebab mereka bilang Lastuhunakum Bukan saya Saya gak punya akses Saya tidak punya akses Saya gak punya izin Untuk ngomong kepada Allah Di saat-saat kayak begini Artinya mereka tahu Ada orang yang punya izin Ada orang yang punya akses Tapi Memang sudah diatur Di pesenin Jangan bocorin Jangan bilang ke Nabi Muhammad Tapi puter dulu Biar orang tahu Datang ke Nabi Adam Datang ke Nabi Nuh Datang ke Nabi-Nabi yang hebat-hebat semuanya Dan semuanya udah nyerah Biar orang tahu Kalau Yang semua Nabi-Nabi besar Gak mampu Nabi Muhammad yang mampu Nabi Muhammad yang bisa Jadi itu sebenarnya Perhelatan hari kiamat Adalah festival Untuk menunjukkan kehebatan Keagungan Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa alihi wa sallam Kenapa mereka gak langsung bilang Kan kita aja tahu Datanglah ke Nabi Muhammad Kita tahu Orang awam Di sini Kita tahu Kita belajar Kita ngajik Datang ke Nabi Muhammad Apa Nabi Adam gak tahu Apa Nabi Nuh gak tahu Apa Nabi Ibrahim gak tahu Mereka tahu Cuma mereka gak diizinkan Untuk nyebutlah Biar muter dulu Biar orang tahu Biar viral sepadang mahsyar Semua Nabi-Nabi Angkat tangan Gak bisa Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga datanglah mereka Sampai kepada Nabi Muhammad Datang ke Nabi Muhammad Udah datang ke Nabi Muhammad Udah harapan terakhir nih Nabi Muhammad gak pakai banyak Omong Langsung bilang Saya orangnya Emang saya yang punya akses Saya yang bisa ngomong Maka Rasul Bersujud Dan memuji kepada Allah Pujian yang belum diilhamkan Kata Nabi Saya belum tahu Saya mau ngomong apa Tapi nanti pada waktunya Allah akan diilhamkan Kepada saya pujian-pujian tersebut Maka bersujud Kemudian Berdoa kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala panggil Ya Muhammad Ya Muhammad Begitu Nabi sujud Langsung dilirik Langsung dilihat oleh Allah Ta'ala Ya Muhammad Irfa'a ra'asak Angkat pala'amu Bilanglah Saya punya hajat Ya Allah Saya punya hajat Manusia Proses mereka dengan cepat Keluarkan mereka Bilang irfa'a ra'asak Irfa'a ra'asak Hingga akhirnya Allah Ta'ala bilang ya Muhammad Irfa'a ra'asak Sal tu'bah Ishwa'atu syafa'a Angkat kepalamu Kamu minta apa aja Saya kasih Minta apapun Saya kasih Silahkan Kamu beri syafa'at Dan kamu sudah mendapatkan Akses syafa'at Ya Allah Ta'ala Maka Di proses tuh manusia Yang mestinya ke sorga Segera diproses dengan cepat Yang mestinya ke neraka Segera diproses dengan cepat Begitu Kemudian diantara yang memberi syafa'at Ada para nabi-nabi Ada para syuhada Ada para ulama Ada orang-orang tertentu Yang mana mereka itu Dapat akses Memberikan syafa'at Subhanallah Gak langsung masuk sorga Mereka bilang Hei Jangan nyelonong dulu Kasih syafa'at Ada orang-orang tertentu Diizinkan Punya akses Yang udah berat Yang udah kelas kakap nih Maka Nabi Muhammad yang handle Kalau yang bangsa ringan-ringan sih Bisa di handle oleh yang lain Tapi yang bangsa berat-berat Nabi bilang Syafa'ati li ahlil kabair Min umati Yang udah kelas berat tuh Saya Yang handle Saya yang urus Sallallahu alaihi wa sallam Gak diusir Orang tukang maksiat Nabi bukan tukang ngusir orang Gak pernah ngusir orang Gak pernah ngusir orang Tetap di aku Untuk umatku Di aku umatnya Nabi Muhammad Di ahlil kabair Untuk pelaku dosa besar Dari umatku Tetap saya mau tolong Tetap saya mau bantu Makinnya jangan kita putus asa Jangan kita menjauh Dari Rasulullah Rasul nyari kita Rasul senang Kalau kita datang Kepada beliau Kalau kita mendekat Kepada beliau Itu sampai disebutkan Kulu umati Yadkhulu Naljannah Hilla man Aba Semua umatku Masuk sorga Kecuali yang gak mau Waman ya aba Ya Rasulullah Siapa gerangan yang gak mau Nabi bilang Man Yang taat kepadaku Masuk sorga Yang maksiat kepadaku Yang maksiat kepadaku Nabi gak bilang masuk neraka Enggak Fagadabak Berarti dia yang gak mau Dia yang gak mau Siapa yang gak mau Dia Yang maksiat Dia yang gak mau Tapi Nabi Muhammad Tapi saya tetap mau Nabi tetap mau Nabi tetap mau Dia gak mau Tapi saya tetap mau Sallallahu alaihi wa sallam Beliau lah Yang bilang itu Hatta pelaku kabar Nabi bakal Mencari mereka Akan tetapi Ada orang-orang tertentu Ada orang-orang tertentu Berdasar daripada Hubungannya Dengan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Yang hubungannya Erat Kuat Cepat diingat Yang hubungannya Lemah Yang banyak lupa Kepada Nabi Muhammad Ya dilupakan juga Dibikin Nabi itu lupa Amat orang Dibikin lupa Amat orang Sehingga itu orang Sudah dibakar Sudah digoreng Setahun Dua tahun Seribu tahun Masa tahanannya Sudah habis Baru diingatkan Ya fulan Belum Masih ada ketinggalan Di neraka Ya Arab Fulan belum Ayo deh Keluarin Makanya Jalin hubungan Banyak ingat Kepada Rasul Kita diingat Kita diingat Sering-sering Kirim kado Buat Nabi Muhammad Kita kalau Ada orang yang kita Gak kenal Tahu-tahu Dia kirim Dari Bapak Fulan Hari dia kirim Martabak Besok dia kirim Cendol Besok lagi Dia kirim Jeruk Besok dia kirim Hat Dia kirim Dia kirim Pete Dia kirim Jengkol Jadi Dia kirim Tempe Dia kirim Tahu Dia kirim Ikan Dia kirim Udang Dia kirim apa saja Tiap hari dia kirim Kira-kira Siapa nih orang nih Siapa nih orang nih Begitu datang Orang Oh ini Fulan Yang tiap hari Ngirim Buat saya Nah kita tiap hari Ngirim Maman Rasulullah Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa ahli wa sahabihi wa sallam Mudah-mudahan kita masuk Dalam syafaatnya Nabi Muhammad Wajhukal maimun Hujjatuna Yawmatat Innas Bilhujaji Fajazakallah Khairal jazak Ya muniral Kaun Bilbalaji Ya Allah Ya Allah Itu syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Dalam belajaran Yang lalu Kan Disebutkan Dalam hadis Yang dengar Adhan Dia mengucapkan Seperti ucapan Muazzin Udah gitu Dia doa Ya Rab Dia bersolawat Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad Ma'ala alaih Sayyidina Muhammad Allahumma rabahadhi Da'watil ta'ama Wa salatil ga'imah A'ati Sayyidina Muhammad Al-wasilah Wal-fadilah Wasilah itu Adalah Kapling Paling tinggi Di Firdaus Yang paling tinggi Itu cuma Untuk seorang hamba Namanya Nabi Muhammad Nggak pakai kita doain Itu kapling Emang buat Nabi Muhammad Cuma biar kita tahu Derajat paling tinggi Di sorga Milik Nabi Muhammad Biar kita tahu diri Sama yang kedua itu Wab'athul magamal mahmud Al-ladhi wa'atta Bangkitkan Rasulullah Berikan kepada beliau Hari kiamat Al-magamal mahmud Yang engkau janjikan Untuk Nabi Muhammad Apa itu Al-magamal mahmud Nah itu syafaat yang terbesar Nabi bilang Yang baca ini Tiap dengar adhan Maka Halat Wajabat lahu syafaati Pasti mendapatkan syafaat Kau hari kiamat Jadi pantengin Tiap adhan Jangan ngobrol Tiap adhan Jangan sibuk sama HP Tiap adhan Matiin dulu Itu TV Dengerin itu adhan Jawab Salawat Kemudian baca doa adhan Maka Dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alihi wa sahabihi wa sallam Orang dulu Hampir kalau dengar adhan itu Lagi berdiri Dia duduk Dia menyimak Lagi naik kendaraan Dia berhentikan Kendaraannya Dia turun dari kendaraannya Duduk di tanah Menyimak Di beberapa negeri Ta'zimnya kepada adhan Sampai sedemikian rupa Sampai orang dari mobil Dengar adhan Dia stop dulu Mobilnya pinggir jalan Dia buka pintu mobil Duduk di tanah Dia dengerin adhan Ta'zim kepada adhan Ini kisah disebutkan oleh Syekhan al-Habib Umar Menyebutkan Hal ini Ta'zimnya orang-orang dulu Terhadap adhan Sampai sedemikian rupa Di beberapa negeri Itu sebagian ulama bilang Kalau adhan itu Jangan ngobrol Jangan ngomong Dikuatirkan orang yang lagi adhan Tahu-tahu dia ngobrol Dia ngomong Apalagi omongan duniawi Takutnya matinya su'il khatimah Ini sebagaimana di ucapkan Al-Imam Assyik Habib Bakar bin Salim Ya Allah Kaza Naam Ada beberapa pendapat ulama Yang berkaitan Kalau kamu misalkan Lagi melakukan kebaikan Lagi ngaji Qur'an Kamu dengar adhan Atau lagi mengajar Atau lagi ceramah Dengar adhan Begitu Ya ada dua pilihan Berhenti Dengarkan adhan Begitu Atau Apa namanya Lanjutkan Daripada pengajaranmu Ntar udah selesai Baru jawab adhan Sebagaimana goal Pendapat beberapa ulama Ataupun juga Segera jawab adhan tersebut Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab duluin daripada ucapannya Terus lanjutin kerjaannya kamu Subhanallah Sebagaimana pendapat beberapa Beberapa ulama Artinya kalau adhan Sibuknya sama kebaikan Jangan sibuk sama yang lain Sibuk jawabin adhan Atau sibuk dengan Dengan hal-hal baik lainnya Jangan sibuk dengan hal-hal duniawi Kemudian juga Dalam hadith Yang kita belajari Adalah Sada gatus sir Ini hadith Rawahu taburani Gala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sada gatus sir Tutfi'u ghadabar rab Sedekah yang dirahasiakan Memadamkan murkanya Allah Sedekah yang dirahasiakan Murkanya Allah dipadamkan Dengan sedekah yang dirahasiakan tersebut Murka Allah itu Lebih dahsyat dari api neraka Ada beberapa ulama Belang Saya bisa memadamkan neraka Loh Kok memadamkan neraka Iya Apa dalilnya Nah ini Dengan sedekah Sedekah yang dirahasiakan Bisa memadamkan murkanya Allah Dan murkanya Allah Lebih agung Lebih dahsyat Daripada neraka Neraka hanyalah Salah satu lambang Dari murkanya Allah Yang bikin neraka panas Murkanya Allah Murkanya Allah padam Kalau kita bersedekah Sedekah yang dirahasiakan Sehingga Sedekah itu indah Saat dirahasiakan Lebih indah lagi Saat bersedekah Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib Puluhan tahun Itu beliau Tiap malam seribu rokaat Kemudian ada sekitar 300 rumah di Madinah Beliau menafkahi mereka Beliau menafkahi mereka Seumur hidupnya mereka Dinafkahi Jadi kirim nafkah buat sebulan Kirim nafkah buat dua minggu Kirim nafkah buat seminggu Ada sekitar 300 rumah Itu jadi tiap malam Dia bawa itu nafkah Untuk rumah-rumah tersebut Tiap malam Subhanallah Sampai itu yang punya rumah Tidak tahu Dari mana Makanannya kita Orang-orang miskin tersebut Waktu Imam Ali Zainal Abidin Meninggal dunia Tahu-tahu di Madinah Bermunculan fakir miskin Amir Madinah bertanya Dari mana kamu datang Kamu orang asing Pendatang Bukan gitu orang Madinah Loh dulu kamu gak pernah ada Kok tau-tau drastis Muncul ratusan fakir miskin Di Madinah Dari mana kamu Dulu kami Setiap Malam Selalu kami dapati orang Kamu dapati Di pagi hari saat subuh Udah ada Rizki Cukup untuk dua minggu Cukup untuk sebulan Bagi kami semuanya Tapi kami kehilangan itu Sejak wafatnya Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Bin Ali bin Abi Talib Wa bin Fatima Bintin Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa alihi wa sallam Sedekah yang dirahasiakan Ada Sampai pembantunya Bilang sini saya pikulin aja Sedekahnya bilang Emang kamu mau mikulin dosanya saya Itu Ali Zainal Abidin Waktu meninggal Tukang mandiin bingung Ada tanda hitam Dua tanda hitam Satu tanda hitam Di wajah Satu tanda hitam Di pundak Di pundak bekas apa? Yang di pundak ini adalah Bekas mikul Sampai kapalan hitam Pundaknya Pembantunya bilang Saya ajang mikulin Kamu mau mikulin dosa Saya besok hari kiamat Tetap mau mikul sendiri Itu sedekah Ada pun tanda hitam di wajah Di bagian mana? Kok wajahnya ada tanda hitam? Di bagian itu ada garis Ya dekat hidung Di bawah mata Tempat aliran air mata Karena saking panasnya itu air mata itu Sampai ngebekas sehingga timbul agak kehitaman Di bawah mata beliau Saking selalu menangis Air mata selalu mengalir Dan panasnya air mata tersebut itu sampai ngebekas Di mata beliau Ali ibn al-Husayn Kula layla al-faraka'ah Muf sebilan min kulli'ain Dam'atan min ba'di dam'ah Wa ala hadhal mithali Ka'na zain al-abidina Ali ibn al-Husayn Tiap malam seribu rokaat Mengalir dari kedua bola mata Tetesan air mata Demi tetesan air mata Dan beginilah keseharian beliau Radhiallahu anhu arba'ah Dia punya sholatnya seribu rokaat Sedekahnya juga banyak Infaknya juga banyak Ada orang sholat rajin Zikir rajin Ngaji rajin Tapi kalau diurusan sedekah ntar dulu Pelit kikir Sedekah berinfak Berinfak itu ngobatin hati kita dari sifat pelit Wa mayyuga syuhah nafsi Orang yang beruntung itu Ketika dia disembuhkan dari penyakit kikir Yang ada di dalam hatinya Yang bisa nyembuhkan penyakit kikir Berinfak sedekah Berinfak Itu yang bisa ngobatin penyakit pelit Setiap manusia pasti ada Ada rasa Oh sayang Mendingan gini Mendingan gitu Eh harta yang paling kita suka Kirim ke akhirat Bawa mati Jangan ditinggal di dunia Harta yang paling kita suka Kamu sukanya apa Wah ini emas perhiasan yang paling saya suka Bawa mati Bawa ke kubur Jangan ditinggal Ini mobil yang paling saya suka Suka Iya mobil koleksi saya Bawa mati Bawa ke akhirat Jangan ditinggalin yang kamu suka Bawa mati Begitu Oh ini Kebun saya adalah kebun yang paling saya suka Bawa mati kebunnya Kirim ke akhirat Jadi begitu kita mati Di kuburan Nah Kita punya itu kebun Ada Kebunnya kita Bawa mati Tanah Ayo bawa mati itu tanah Saya punya rumah Saya punya villa yang paling saya suka Bawa mati itu villa Jangan ditisahin Bawa mati Jangan ditinggalin Bawa Bukan buat orang Buat diri kamu Buat diri kamu Begitu orang yang paling pelit Adalah yang pelit Tama dirinya sendiri Mau pelit sama siapa Pelit sama dirinya sendiri Bukan pelit kepada orang miskin Fulan Atau Fulan kagak Orang miskin yang itu Atau itu gak dapat dari kamu Dapat dari orang lain Tapi buat diri kamu sendiri Subhanallah Al-Imam Abdullah Baalui Itu beliau itu sampai Keliling Ke rumah di sekelilingnya Lingkungannya masyarakat Dia tanya Di rumah kalian ada makan malam hari ini Ada Rumah kalian ada Dicek Lingkungannya Itu rondanya kayak begitu Ngecek tiap rumah ada makan gak Sampai itu Tetangganya sampai malu Giliran Selalu dikirimin Selalu ditanyain Selalu dikirimin Sampai itu Dia bilang Saat mereka lagi Kesusahan Gak punya apa-apa Pokoknya jangan bilang apa-apa Bilang aja kita ada makanan Kemudian mereka berpura-pura Atau apa Ngegoreng kerikil Ngegoreng pasir Wah bunyinya kan berisi Kurang-kurang Baru mau ditanyain Mereka lagi Wah ada masakan Alhamdulillah Sudah Gak perlu ditanya Kesokan harinya Dia panggil Ketemu sama Anak kecil Dari tetangganya tersebut Semalam masak apa Kok ramai banget Enggak agak Semalam masak kerikil Gak makan Gak makan Akhirnya digedor Yang punya rumah Diomelin Kamu kenapa Begitu ngebohongin saya Begitu Kita bakalan berbagi Yang kamu makan Itu bukan rezekinya saya Rezekinya kamu juga Saya bakal berbagi Walaupun dari makanannya saya Nyari Nyari Kalau kita kan Hah mumpung dia gak minta Alhamdulillah Bagus deh Jangan Itu pintu Akses kita Ke sorganya Allah Ta'ala Berbagi Berinfak Dan kita gak bakalan Jadi miskin Kalau kita berinfak Kasih makan orang Berinfak Sedekah Itu Sampai dibilang Itu waktu Nabi Ibrahim Selesai membangun Ka'bah Allah Ta'ala Bilang ke Nabi Ibrahim Ya Ibrahim Lugmah Taj'aluha Fi batan jayi Khair Indi membina Al-Ka'bah Ya Ibrahim Sesuap makanan Kamu letakkan Di perut orang yang Kelaparan Lebih baik Di sisiku Daripada Ngebangun Ka'bah Sesuap Buat orang yang Kelaparan Lebih baik Pahlanya Daripada Ngebangun Ngebangun Ka'bah Subhanallah Atas sekarang Ada gak donasi Donasi gitu Urunan Ngebangun Ka'bah Ada Gak ada Gak ada Kalau kira-kira Nanti bisa nyumbang 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 semen Buat Ka'bah Mau nyumbang gak Kalau ada Mau Tapi kan rasanya Gak terbuka Gak ada Gak bisa Subhanallah Mau nyumbang batu Mau nyumbang marmer Buat Ka'bah Gak bisa Gak ada Nah Kalaupun bisa Kita bangun Ka'bah Bukan cuma Satu batu Seluruhnya Kita bangun Ngasih makan Orang Sesuap Makanan Di perut Orang yang Kelaparan Lebih baik Daripada Ngebangun Ka'bah Dari awal Lampai akhir Itu dia punya Kebun korma Kalau panen Itu kebun kormanya Itu pertama Dikeluarkan zakat Selesai Dikeluarkan zakat Kemudian Dia bagi Itu Dia ambil Hasil Kormanya Yang udah Dikeluarin zakat Kemudian Sisanya itu Dia taruh Di dalam 360 keranjang Setiap keranjangnya Sekitar 600 sampai 700 kilogram Satu keranjang besar Ditaruh di gudang 360 keranjang Setiap keranjangnya itu Lebih dari setengah ton Dan itu Tiap hari Dia sedekahkan Satu 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 Tiap hari Berinfak Subhanallah Asyik Habib Bikir bin Salim Tiap hari Di dapurnya itu Dia masak Antara 700 Sampai 1000 Porsi Roti gandum Untuk Ngasih makan Orang Siapa aja datang Dia berinfak Dia berbagi Tiap hari 700 Sampai Peri seribu Al-Imam Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshih Itu Setiap Harinya itu Bisa sampai 100 ekor kambing Dia ngasih makan Waktu di kota Sewun Terjadi musim Kemarau Panjang Krisis Ekonomi Itu Tiga bulan Nafkah penduduk Kota Dia yang tanggung Tiga bulan Nafkah penduduk Kota Dia yang tanggung Duit dari mana Duit dari mana Eh Orang Kalau berinfak Rizkinya gak berkurang Bertambah 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 Ini hari Dia berinfak Bulan ini Satu juta Bakalan dilebihin Ditutupin Nama Allah Dikembalikan Begitu Dan lebih lagi Hingga bulan depan Dia bisa berinfak Dua juta Hingga bulan berikutnya Dia bisa berinfak Dua puluh juta Hingga bulan berikutnya Dia bisa berinfak Dua ratus juta Ini emang udah Apa namanya Udah kecanduan Kecanduan sedekah Kecanduan berinfak Begitu Ada dulu Ada dulu itu Al-imam Minal mutakhirin Minal mutakhirin Al-habib Abdullah Bin Alawi Al-Attas Sahib Sabilil Muhtadin Ada kitab Beliau kitab Wirit Beliau Nami Sabilil Muhtadin Al-habib Abdullah Bin Al-Wi Al-Attas Itu waktu Dia di Mukalla Pas Bulan Rabi Al-Awal Tau-tau Sultan Sultan Presidennya Di Hal Di Mukalla Kebetulan Dia bilang Ya Habib Abdullah Bin Al-Wi Lagi ketemu Di satu majlis Kita Sebenarnya Saya Sebenarnya Saya Dulu Kalau 12 Rabi Awal Kita Selalu Bikin Maulid Besar-besaran Dan kita Kasih makan Buat penduduk Kota Satu Kota Kita Kasih Makan Cuma Tahun ini Udah Nggak Keburu Telat Karena Saya Sibuk Tahun ini Nggak Keburu Persiapannya Nggak Ada Sekarang Tanggal 11 Besok Tanggal 12 Habib Abdullah Bin Ali Bilang Loh Nggak Telat Begitu Gini Kamu undang Orang Saya Atur Makanannya Dari Saya Bisa Bisa Jangan Khawatir Cuma Satu Hari Doha Besok Pagi Tanggal 12 Bikin Maulid Selesai Maulid Kasih Makan Buat Penduduk Kota Semuanya Dapat Makan Sampai Sultan Bingung Saya Tidak Bisa Mendadak Sultan Tidak Bisa Tidak Bisa Dia Tanya Saya Mau Lihat Dapurnya Habib Baik Dia Dia Dapurnya Itu Ada Kuali Kualinya Besar Naik Ketepinya Mesti Pakai Tangga Saking Besarnya Dikerek Dari Mana Kau Bawa Kuali Ini Kuali Ini Saya Bawa Dari India Saya Pesen Dari India Memang Sebesar Ini Dibawanya Pakai Kapal Kesini Kemukallah Pelabuhan Memang Disitu Saya Rencananya Mau Bawa Ini Kampung Saya Di Huraidah Perjalanan Sekitar 200 Kilometer Atau Hampir 300 Kilo Saya Mau Bawa Kuali Ini Ke Huraidah Cuma Tidak Ada Transportasi Di Zaman Itu Tidak Ada Transportasi Yang Bisa Ngebawa Ini Untuk Perjalanan 250 Atau 300 Kilometer Kalau Dari India Langsung Naik Kapal Sampai Ke Pelabuhan Bisa Tapi Dari Pelabuhannya Itu Mau Perjalanan Darat 300 Kilo Saya Tidak Ketemu Tidak Bisa Jadi Tetap Saya Tinggal Di Sini Dulu Sampai Ntar Ketemu Cara Untuk Ngebawanya Bagus Saya Suka Ini Saya Mau Pesen Juga Saya Bayarin Deh Mau Bayarin Di Dunia Cuma Ada Satu Soalnya Dia Order Kamu Bayarin Gini Sultan Tidak Usah Dibayarin Ambil Hadiah Buat Kamu Hadiah Kalau Orang Sekarang Minta Hadiah Dari Sultan Dari Pejabat Dari Pemimpin Orang Dulu Ngasih Hadiah Buat Pemimpin Ngasih Sedekah Buat Pemimpin Kamu Mau Emang Emang Ini Dibuat Untuk Ngasih Makan Orang Sudah Ambil Hadiah Buat Kamu Kasih Makan Orang Untuk Sedekah Tidak Harus Banyak Tidak Harus Banyak Oh Saya Masih Susah Saya Masih Miskin Saya Tidak Bisa Sedekah Ntar Kalau Sudah Kaya Saya Mau Sedekah Ini Setan Yang Bermain Itu Katanya Orang Kalau Punya Duit Sedikit Tidak Mau Berderma Tidak Mau Berinfak Jangan Harap Kalau Duitnya Banyak Dia Bakalan Berinfak Orang Kalau Punya Ilmu Sedikit Tidak Mau Diamalin Jangan Harap Kalau Ilmunya Banyak Bakalan Diamalin Orang Kalau Punya Kerikil Kerikil Dia Pelit Tidak Mau Disedekah Bagaimana Kalau Kerikil Berubah Menjadi Berlian Kerikil Pelit Apalagi Berlian Kalau Yang Sedikit Tidak Dien Fak Maka Bagaimana Ketika Dia Punya Banyak Wes Elgar Itu Buat Makan Dicari Di Tong Sampah Dia Mengais Tong Sampah Untuk Beliau Makan Itu Terkadang Itu Dia Lagi Cari Makan Di Tong Sampah Yang Bersih Yang Layak Makan Toto Di Tepi Lain Tuh Digundukan Sampah Di Tepi Yang Lain Sisi Lain Ada Seekor Anjing Menggong Dia Dia Belang Ya Jangan Gong Saya Kamu Saya Gak Bakal Ngusir Kamu Kamu Jangan Ngusir Saya Kenapa Sebab Saya Gak Mengklaim Saya Lebih Mulia Dari Kamu Atau Kamu Lebih Mulia Dari Saya Enggak Yang Lebih Mulia Nanti Di Akhirat Kalau Saya Selamat Masuk Sorga Saya Lebih Mulia Dari Kamu Tapi Kalau Saya Masuk Neraka Kamu Lebih Mulia Dari Saya Jadi Sekarang Status Kita Status Kita Gak Ketahuan Siapa Yang Lebih Mulia Saat Ini Ntar Kalau Kita Udah Meninggal Kemudian Udah Hari Kiamat Saya Selamat Masuk Sorga Baru Ketahuan Saya Lebih Mulia Dari Anjing Tapi Kalau Saya Masuk Neraka Anjing Lebih Mulia Dari Saya Nah Itu Beliau Ketika Menemukan Makanan Yang Layak Yang Bagus Itu Tiap Hari Itu Makanan Yang Dia Temukan Yang Dia Dapat Dia Belah Menjadi Dua Bagian Setengah Dia Makan Setengah Dia Sedekahkan Terus Dia Bilang Allahumma Man Mata Jawa An Falatu Akhidni Ya Allah Kalau Di Hari Ini Ada Orang Yang Mati Kelaparan Jangan Tuntut Aku Besok Di Hari Kiamat Saya Sudah Sedekah Sebisanya Saya Dia Sedekahkan Setengah Dari Makanan Yang Dia Punya Yang Dia Miliki Terus Dia Kalau Punya Baju Dia Dapat Bajunya Yang Lain Begitu Baju Yang Dia Punya Ini Yang Dia Punya Dia Sedekahkan Ke Orang Terus Dia Bilang Ya Allah Yang Mati Dalam Tidak Punya Pakaian Jangan Tuntut Aku Di Hari Kiamat Saya Sudah Kasih Semua Pakaian Saya Kecuali Yang Saya Pakai Buat Nutup Aura Lailaha Ilallah Itu Mereka Adalah Hartawan Sejati Itu Orang Kaya Sejati Begitu Orang Kaya Sejati Adalah Yang Ketika Dia Terbangun Di Dalam Kuburnya Dia Udah Punya Lahan Udah Punya Tanah Udah Punya Kebun Udah Punya Kendaraan Di Akherat Punya Rumah Mewah Di Akherat Punya Istana Di Akherat Punya Aset Di Akherat Itu Orang Kaya Sejati Bukan Kaya Di Dunia Dia Punya Villa 10 Biji Punya Rumah 10 Biji Punya Mobil 20 Biji Punya Perusahaan Punya Gedung Punya Ini Begitu Mati Miskin Begitu Masuk Kubur Terbangun Di Kuburnya Melarat Gak Punya HP Itu Bukan Orang Kaya Orang Kaya Sejati Itu Adalah Yang Di Akherat Dia Punya Banyak Dia Punya Banyak Di Akherat Jadi Makanya Yang Punya Harta Di Dunia Saya Beruntung Saya Kaya Kayanya Kamu Baru Setengah Jalan Baru Setengah Jalan Berhasil Gak Kamu Mempertahankan Kekayaan Mu Ampe Kekuburan Ampe Ke Akherat Kalau Kagak Kamu Belum Kaya Begitu Ayo Berinfak Nabi Muhammad Kalau Berinfak Nabi Muhammad Kalau Berinfak Itu Infak Infak Orang Yang Gak Takut Miskin Dia Nabi Sofwan Bin Awanah Sofwan Lagi Ditunjukkan Apa Namanya Tentang Kebaikan Kebaikan Dalam Islam Diajak Nabi Ayo Lihat Sini Diajak Melihat Hewan Ternak Nabi Baru Dapat Hewan Ternak Dia Lihat Satu Bukan Satu Kandang Satu Lembah Gunung Gunung Satu Lembah Isinya Hewan Ternak Semua Melihat Terkejut Terkejut Banyak 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 Kenapa Suka 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 Tau Siapa Yang Punya Wah Yang Punya Pasti Orang Arab Paling Kaya Sedunia Nabi bilang Kamu Suka Ini Semua Yang Kamu Lihat Ambil Buat Kamu Rasulullah Muhammad Kamu Jangan Mempermainkan Saya Dia bilang Enggak Saya Tentang Mempermainkan Kamu Ini Yang Kamu Suka Ambil buat kamu, dikasih semuanya buat dia itu orang mu'alaf langsung dia pulang ke kampungnya dia bilang, ya gaum ya aslimu faenam muhammad nyoti aman lam yak syalfagir eh kaumku, masuk islamlah kalian sebab muhammad kalau ngasih itu ngasih pemberian orang yang gak takut miskin gak tanggung-tanggung, gak kira-kira kalau ngasih, datang harta dari Bahrain, tau-tau masjid membludak, pas sholat subuh, datangnya malam, subuh itu masjid membludak penuh sampai keluar orang pada sholat Nabi salam dari sholat subuh senyum la'allakum gadsame'atum majimal Bahrain kalian rupanya udah dengar tentang datangnya harta dari Bahrain dan mereka tau Rasulullah itu gak nyimpan uang, gak nyimpan harta bilang faamilu mayasurukum abshiru waamilu mayasurukum, bergembira lah silahkan kamu berangan-angan apa yang membahagiakan kamu silahkan tapi yang saya khawatirkan bukan kemiskinan menimpa kalian bukan krisis ekonomi akan tetapi yang saya khawatirkan menimpa kalian obsesi terhadap duniawi yang bisa membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian yang terobsesi atas duniawi kemudian Nabi Muhammad dari subuh tuh bagi harta bagi harta bagi harta salah satu yang dikasih tuh adalah Sayyidina Abbas Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bilang saya juga mau ya Rasulullah ambil ambil yang kamu bisa yang kamu bisa pikul tuh kamu ambil maka dia ambil dengan tangannya Abbas ini orangnya apa namanya kalau bahasa gitu raksasa besar tinggi besar itu beliau tinggi besar kalau Nabi di atas ontak dia bisa cium keningnya Nabi Muhammad itu kalau naik ontak kakinya nyeret ke tanah Abbas itu Abbas dia besar itu dia taruh tuh emas ambil yang kamu suka dia taruh di karung dia mau pikul gak kuat gak bisa kemudian dia bilang ya Rasulullah suruh orang pikulin buat saya bilang enggak kamu ambil yang kamu bisa bawa kata Nabi yang kamu bisa bawa yang kamu gak bisa bawa bukan rezeki kamu ya suruh orang pikulin enggak ya kalau begitu kamu aja yang pikulin di bareng sama saya bilang kamu ambil yang kamu bisa pikul akhirnya dikurangin dikit sampai dia bisa pikul dia bawa ini film Bukhari terus Rasulullah takjub takjub dari kok Abbas begitu banget sama harta jangan perasaan kabul sama sahabatnya Nabi ulama bilang Abbas begitu bukan karena rakus harta tapi rakus berinfak bukan rakus harta enggak tapi rakus pengen berinfak pengen ngasih orang pengen berbagi pengen berinfak bukan buat dirinya sendiri Sayyidina Abbas Masya Allah al-hirs hirsul infak la hirsul imsak bukan untuk nyimpen nimbun harta tetapi buat berbagi buat menginfakkan harta beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu salah satunya sampai siang semua kebahagian habis pulang ke rumahnya nanya sama istrinya ada makanan apa nih capek nih hari kan ada makanan apa kita lagi nungguin kali kamu sisain satu koin buat kita gak bilang gak ada yang ngasih tau itu hari semua kenyang kecuali Nabi Muhammad kelaparan s.a.w. tiap hari berinfak tiap hari bergermah itu dibilang dalam kedermawanan itu Rasul s.a.w. bagaikan bagaikan samudera berinfak tuh kayak ngambil dari samudera bebas s.a.w. s.a.w. ngasih orang sebanyak-banyaknya gak peduli siapa aja dikasih yang dekat yang jauh yang udah lama masuk Islam yang baru masuk Islam dikasih ngejamu orang s.a.w. s.a.w. ini kedermawanan Nabi Muhammad yang perlu kita contoh yang perlu kita teladani yang perlu kita kita ambil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah berinfak ini hari kita ada sedekah atau belum tiap hari mesti sedekah tiap hari mesti berinfak gini diantara hal yang baik misalkan tukerin duit buat sebulan awalnya satu gepok seribuan atau saya bisa lebih dua ribuan saya bisa lebih lima ribuan kalau seribuan satu gepok itu berapa seratus ribu kalau dua ribuan dua ratus ribu kalau lima ribuan lima ratus ribu saya bisa lebih sepuluh ribuan sejuta saya bisa lebih dua juta dua puluh ribuan saya bisa lebih lima puluh ribuan pokoknya targetnya satu bulan tuh mesti habis satu gepok oh kalau saya kelas saya seribuan enggak masalah buktikan yang kelasnya seribuan bulan depan bisa dua ribuan yang kelasnya dua ribuan insyaallah bulan depan bisa lima ribuan yang kelasnya lima ribuan bulan depan bisa sepuluh ribuan yang sepuluh ribuan bisa dua puluh ribuan bisa lima puluh ribuan bisa seratus ribuan tau tuh kayaknya satu gepok sepuluh juta kurang buat satu bulan dia bisa dua tiga dan begitu subhanallah maunya kan seratus dolaran tuh rinfaka jangan takut miskin pasti bertambah 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 kalau misalkan tau-tau gara-gara kita berinfak begitu rezeki kita jadi berkurang jadi melarat jangan sedekah lagi itu abah saya bilang ada satu orang namanya Haji Mugri Haji Mugri Haji Mugri tuh dulu tukang tahu terus dia abah saya bilang sama dia Mugri sedekah jangan takut miskin kalau lu sedekah lu jatuh miskin jangan panggil gua Habib Novel panggil gua Habib Bagong ini zaman dulu nih bahasanya mereka ini Betawi ya babe siap sampai itu Haji Mugri jadi juragan tahu asetnya tiap hari dua miliar lebih tiga miliar semua orangnya udah meninggal dia ini udah meninggal abah saya udah meninggal gak miskin bertambah 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 ada kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dia bilang Nabi Muhammad bilang dalam hadis mayanggusul ma'al min sadagah harta yang disedekahin gak bakalan berkurang bahkan bertambah 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 terus dia bilang ini Nabi udah ngomong begini kalau lu sedekah lu jatuh miskin gua mati kuburan gua lu kencingin gua mati kuburan gua lu kencingin bilang eh Salim Jindan nanti pendusta gak mungkin jatuh miskin kalau nanti miskin gara-gara sedekah sampai samperin saya senyo udah mati kencingin kuburan saya sampai begitu kata beliau gak mungkin jatuh miskin nah tau gak orang paling miskin apa ya bukan miskin harta adalah orang paling miskin orang yang takut miskin takut miskin itu orang miskin walaupun duitnya banyak kalau dia takut miskin udah miskin miskin jangan takut miskin berinfak kemiskinan yang Rasulullah berlindung darinya adalah khawful fagr takut fagr takut miskin sebab orang kalau dia takut miskin gak bisa melakukan apapun juga berinfak orang dulu lihat wakafnya dimana-mana ada masjid disini ada mushollah disini ada pesantren disini ngasih tanah buat ini buat pesantren buat masjid buat apa segala macam orang sekarang susah susah begitu sekalinya ada ada yang ngasih tanah tapi ngasih tanah jauh daerah terpincir disana eh disini daerah sini bintarlah pinggir jalan raya oh enggak itu buat mal nanti gak buat mal buat mal buat apa namanya buat buat masa depan masa depan kamu di kuburan udah dibikirin belum udah dibikirin belum masa depan yang di kuburan alhamdulillah ala kulih hal hati di pelosok pahlaknya juga ada pahlaknya juga ada ya Rabb tapi infakkan untuk Allah Ta'ala yang terbaik yang kita punya terbaik yang kita punya oh saya punya harta tanah yang paling bagus infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kayak Abu Talha Abu Talha bilang ya Rasulullah harta yang paling saya suka itu adalah ada saya punya kebun begitu dan juga ada sumurnya ada mata airnya itu harta yang paling saya suka depan masjid begitu saya jadikan di jalan Allah maka Nabi Muhammad mengajar yang baik kalau begitu saya terima nah kamu jadikan itu infaknya untuk kerabat dan family kamu diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Nabi sampai bilang ya Aba Talha hadhamal ra'ih hadhamal rabih ini harta yang bawa untung ini harta yang bawa yang bawa kelapangan di dalam kubur dan kenikmatan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keberkahan dalam harta kita dalam diri kita dalam keluarga kita amin ya Rabbal ya Rabbal Alamin selamat menikmati